Intro Intro oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel game dan ini adalah episode kedua kita akan membuat tutorial Bagaimana cara memasang mod di ETS2 versi 1.40 ya seperti lanjutan dari kemarin sebenarnya kemarin tuh ada di video sebelumnya itu ada beberapa yang belum saya sempat praktekan yaitu kamera nol ya dan kita lanjut dari download dulu dan kali ini kita akan coba buat download dulu modnya dulu ya teman-teman pastikan sudah punya ETS 1.40 nya kemudian teman-teman sudah punya ya sudah nyakin sampai ke langkah ini ya sampai ke muncul folder ETS2 di dokumen sini di dokumen naik sampai sini ada folder modnya juga dan sudah ada profil folder atasnya kemarin masih yang kemarin ya ini juga kita musik ya nanti kita masukin musik saya lupa soalnya kemarin ke video sebelumnya tuh oke langsung aja kita coba masuk teman-teman ke situs ETS2 modet lagi nah eh kenapa di sini karena ini situ saya dan sini tuh banyak banget mode free yang sudah saya tes jadi nggak mungkin kalau misalkan ada error pun bisa saya bantu lah istilahnya kayak gitu karena semua screenshotan di sini itu yang di luar dari awal orang yang upload itu saya yang tes sendiri gitu ya oke langsung saja kita akan coba pakai mod mod yang baru-baru rilis ya ini yang satu versi 41 ini ada 1.40 30-1.41 ya berdiri 3132-1.40 masih bisa kita mau coba pasang mod versi 1.40 mod bis ya teman-teman yang klik di sini ada bus ya ini ada bagian musnah ini ada banyak bisnya nanti tengok nanti dicoba aja ya jadi kita akan coba yang 1.40 ini kita contoh nih mod bus rs evolution bahaya hal apa ya kino akabumil ujbj rework teguh at-137-1.40 coba cari lagi bebas teman-teman mau coba praktek yang mana garus sama tuh nggak apa-apa jetbus ujbj park 1.40 rework itu jadi dia berdarip versi lama diperbarui ke versi terbaru 1.40 kayak gitu kalau mentok nih 1.37 berarti sampai ke bawah ini jarang-jarang ada yang 1.40 lagi ya Oke kita akan coba aja ini ya di putro tapi kuota aku cukup nggak ya buat download modnya kita coi mod yang enggak terlalu berat aja ya soalnya ini kuatanya tinggal sedikit untuk download game eh download game download modnya jadi nggak bisa terlalu besar ini aja deh kayaknya ini memotnya kecil nih kita coba ini ya kita akabumil ujbj rework teguh gion jadi ini versi lama itu mod versi 1.3 23 gitu kalau enggak salah dan sekarang udah bisa dimanjatik 140 kita coba aja Scroll bawah cara pakai pas tekan di folder mod di dokumen kamu masukkan buat manager the link download alternatif kita masuk ke YouTube-nya masuk ke YouTube-nya ya untuk review review modnya nah ini oh file-nya nggak ada ya sorry file user request don't exit oh ya mungkin file yang udah diganti nanti saya benerin linknya pindahin ke sini ya di YouTube-nya ini ada ini nih jadi biasanya kalau ada review-review kayak gini itu link downloadnya ada di sini ya nih mbak teguh udah saya baik sama super kok terima kasih banyak mod-mod rework karya bayang mudah bagus nih banyak mod-mod lawas yang diri waktu dia nilinya kita download 112 m22 mb Oke kebapak kita download kita akan coba pasang mod ini jadi sebelum pasang mod map map traffic atau mod lainnya saya akan menjaga praktekan dengan cara apa apa mod bis dulu ya download mod bisnya dulu karena pada dasarnya yang penting kalian paham cara pasang modnya gimana oke mau kalian itu pasang mod bis mau motor mau mau traffic itu sama kalau mod map agak beda dikit jadi nanti setelah ini kita akan coba eh mungkin setelah ini ya setelah aku kita coba apa install mod truck mod mobil mungkin mod traffic baru nanti kita coba ke mod map karena ada beberapa tips dari aku supaya bisa apa di mainin mod mapnya dengan lancar biar nggak crash lah intinya udah selesai ya Nah dibuka minus main dulu ini modnya temen-temen bisa langsung masuk ke untuk dokumen sini folder ets2 folder mod kalau nggak ada folder mod teman-temen bisa langsung buat aja folder modnya kemudian ini dibuka diperhatikan disini bahwa sini ada keterangan versi yang nggak ada keterangan versinya dimasukin caranya gimana caranya teman-teman blog yang ini dulu tiga ini karena ini nggak ada keterangan versi ya jadi kemungkinan ini yang dimaksud dari versi 3542 wajib ada di klik kiri tekan digeser pindahin disini kiri-kirinya dilepas nah kemudian kita masuk lagi sound hinonya ini membuat suaranya yang jelas kita pakai yang 1.40 yang ini ya kalau mau pakaiin nggak bisa bisa biasanya ini ada keterangan yang oke nah biasanya itu ada keterangan susunannya cuma nanti saya ada kasih tips beberapa eh cara nyusun modnya ya kalau kalian bingung atau nggak ada keterangan susunan itu ada caranya aktifnya ya yang pertama kayak gini dulu aja deh kita impon modnya di sini ini ada filter mod Oke selanjutnya kita akan coba tes modnya dengan cara kita akan play ini di close dulu aja ke apa-apa EPS nya Oke kita akan coba modnya ini kita udah kembali lagi ya masih dengan saya profil yang sama sebelum klik kontinnya kita akan coba mengaktifkan modnya jadi teman-teman kalau sudah pasang mod di folder mod EPS 2 yang ada di dokumen tadi ketika masuk di menu ini teman-teman tinggal klik mod manager nah ini ada keterangannya nah ini mod yang belum aktif ini mod yang udah aktif di sebelah kanan lalu kalau untuk penyusunan mod perhatikan mod dipahami untuk mod bis truk mobil itu itu biasanya dimulai yang paling bawah itu oleh best apa itu best-best itu kayak biasanya sih sesuatu yang udah di lokiknya bentuknya pokoknya mod yang ada tulisan best-nya ya itu dibawah atau enggak eh apa ya gimana saya gambarnya ya pokoknya best lah best modnya itu dibawah atau yang perlu diaktifkan yang pertama itu lebih yang biasa terlumnya ini di atas best baru ada edit editannya atau enggak sesuatu bisa dibuka modnya biasanya ada yang cuman satu sampai sama dev nah ada juga yang biasanya doang terus di atasnya ada aksesoris itu ya ada segini itu tapi ini tips saya dari saya tuh nggak bisa menjamin akan board juga cuman karena saya biasanya kayak gini dan ini berhasil jadi yang biasa saya lakukan untuk penyusunan mod itu adalah yang pertama besnya dulu di atas best ada dev mungkin ini untuk beberapa atau sebagian waktu itu ada ya yang cuma namanya best ada yang cuma namanya dev doang mungkin ada yang ada gambarnya malah kayak gini tuh ya ini keputusan aja ada gambarnya jadi yang ini boluk buat edit kemudian setelah itu ada sound baru livery livery itu paling atas ya kalau biasanya jadi yang paling atas itu sebenarnya kalau enggak livery itu dev gitu ya kalau enggak dev ya sound tapi gini aja deh kalau misalkan susunan ini nggak benar itu modnya nggak bakal muncul intinya kayak gitu jadi banyak bapaknya nggak muncul modnya nggak muncul di gamenya itu nggak cuman beda versi tapi kalau teman-teman salah nyusun juga itu berpengaruh gitu ya nanti gimana kalau misalkan ditumpuk sama mod lain Mas ada mod map atau kita tambahin motor itu nanti kita akan bahas lama kita akan eh pasang nyoba pasang mod di sini Oh ya kalian pasti pernah berpikir bahwa memang kapasitas mod yang ada di atas tuh seberapa banyak sih kita bisa masukin apakah kita bisa masukin 5-10 mod sekaligus gitu ya dalam mod manager atau mengaktifkannya sejauh ini yang saya alamin bahwa saya pernah menyimpan atau mengaktifkan lebih 4 mod ya 4 mod sekaligus bahkan lebih itu bisa tapi ada satu catatan bahwa ketika ada satu mod di dealer yang sama dan mungkin ada beberapa mod yang crash ketika disatukan dengan mod lain itu pernah terjadi dan sering terjadi jadi kalau misalkan temen-temen insta apa nggak aktifin satu mod kayak gini eh kemudian disini sudah ada mod yang lain mau dicoba dulu boleh kalau crash tapi kalau tiba-tiba crash gamenya keluar sendiri saran saya adalah juga mengaktifkannya satu-satu aja deh gitu ya karena kan nggak mungkin juga eh teman-teman mau pasang dua mod bis gitu ya tuh dua-duanya dipakai kan nggak mungkin paling salah satu dari mod itu yang dipakai jadi kalau saya biasanya cuma pasang satu aja gitu ya kalau mau pakai mod bis a ya a mod bis B ab gitu mau pasang mod bis a yang B udah terpasang yang B dicabut ganti sama yang a itu juga sebaliknya yang B mau dipasang A dicabut tapi kalau dua-duanya berada-ada mau diaktifin mod bis a mod bis B ya enggak apa-apa gitu ya asalkan nggak crash gitu cuman ya saran saya kalau crash kayak gitu ya cabut salah satu aja ketika salah satu aja nih kalau sudah dipasang kayak gini klik konflik eh konfirm sorry ini udah aktif langsung kita klik continue dan ini nih kita nggak tahu kan nah oke kalau di 1.40 ya jadi ini ada fitur server terbaru 1.40 berbeda sama saya versi sebelumnya nih kalau udah masuk ke gamenya teman-teman klik truk dealer nah kalau di 1.40 itu ada akses mod dealer kalau di versi sebelum ini tuh nggak ada tapi saya punya tips nih supaya kita bisa mengetahui keberadaan dealer dari mod ini itu ada dimana gitu ya nanti setelah ya udah deh sekarang aja deh aku kasih tahu oke ini kita kembali lagi ke menu tadi cara keluarnya belum dikasih tahu ya cara keluarnya kalian cukup di alt sama tab aja digabungin kombinasinya nanti bakal keluar dari gamenya kemudian atau sebelum masuk game teman-teman bisa masuk ke folder mode-nya di sini teman-teman bisa cari yang namanya Dave ini kalau teman-teman namo mode kasusnya gini kalau nemu mod yang enggak ada nama devnya buka aja biasanya sesuatu yang bisa diedit itu dev gitu ya kayak gini nah ini ada baca devnya di ini cara bukanya pakai winrar kalau teman-teman masih nggak ada winrarnya sama kayak yang video kemarin ya di klik kanan properties Open Width nya ganti sama change edit kliknya terus teman-teman cari disini winrar gitu ya kalau nggak ada bisa cari di sini klik download PC biasanya winrar itu ada di C program file winrar nah ini lintar ya berhubung aku udah ada klik lagi ya jadi nanti tinggal diklik aja winrar nya terus oke oke gitu ya jadi kalau udah buka pakai winrar di sini akan ada dev ini teman-teman cari yang namanya dev di mode tersebut ya atau mode yang makan kita cari dialernya dimana ini tips dari aku ya kita biasanya bingung ini dialernya dimana gitu ya kalau aku biasanya caranya ngeceknya di dev di mode-nya dev klik buka dev folder dev kemudian klik klik folder vehicle nah klik folder truk dealer nah Renault dipastikan bahwa mode ini ada di truk Renault eh di dealer Lenar gitu jadi caranya begitu jadi teman-teman cari yang namanya folder dev di mode-nya pokoknya yang ada tuh folder devnya deh kalau misalkan nggak ada ya buka yang lain aja gitu ya misalkan asal buka ini ada devnya gitu tapi nggak ada truk dealer nya ya berarti bukan disitu yang harus terkira-kira itu ada buka ada folder dev ada folder vehicle ada folder truk dealer bukan pastikan nah ini dia Renault dikut jawabannya ada di dealer Renault mode ini tuh ada dealer Renault Oke kita kembali lagi ke game nah kita udah pilih game baliknya tinggal dikaca ikon game-nya atau LTT lagi nih kalau udah tahu darahnya di Renault kita bisa beli langsung di Renault klik Renault atau fiturnya gitu ya salah satu gini tapi kalau misalkan kita nggak tahu juga kita bisa memanfaatkan fitur di 1.40 yaitu akses modeller tapi ini dikutul ya pastikan teman-teman di sini sudah punya garasinya ya atau enggak minimal truknya agarnya cukup buat nambah tuh jangan sampai banyak dengan kasus apa kita beli truk tapi pas udah udah beli nggak bisa gara-gara garasinya penuh ya ini klik garasi di sini ini garasnya udah full ya kalau misalkan nggak ada ya teman-teman bisa beli garasinya dulu gitu ya atau enggak bisa upgrade garasinya gitu karena ini udah full semua jadi kita aman gitu kalau enggak biasanya kalau enggak garasi saya ngejual truk gitu ya jual truk bawaannya di klik bawaannya gini supaya nambah uang yang terus dia ada cell terus kita bisa cukup dengan membeli mod yang akan kita pakai Oke kita coba beli di truk dealer akses modeller nah ini dia mod bisnya sudah muncul tekan di renal truk di klik kalian bisa langsung purchase beli atau bisa dimodif dulu kalau aku misalnya modif dulu sih kita coba berarti kita lihat fitur apa aja enggak terlalu banyak fitur juga ya masih enggak ada beda jauh dengan versi sebelumnya atau versi dulu nah paling yaitu rework itu jadi dia apa nge-up versi lama supaya bisa jalan di versi terbaru gitu ya di versi dari versi 1 TPS 21.23 di 140 ada yang berbeda cuman dulu saya tuh pernah bikin tipe resepnya untuk mod ini loh kalau teman-teman mau kali disitu setelah model tuh bakalan ada kita coba ini aja deh nah mod itu ya enggak cuma modifis motor juga tertutup ada mod wheels gitu ya mod buat ban ada mod buat apalagi ya mod laksun banyak mod itu tapi intinya cara pasang mod itu sama kayak gini gitu ya cuman naruh di folder mod aktifin di mod manager udah gitu kelar gitu doang mau mod apapun kayak gitu nanti juga biasanya suka ada keterangan kok remote-nya cara pasangnya gimana kalau kalian suka baca ini busnya jadul banget oke udah kayaknya ya kalau udah teman-teman tinggal klik confirm benda pur cash pilih delarnya edelan pilih garasinya klik disini kalian Oke kita sudah mendengar Oke nanti tinggal klik лишь tapi adanya satu tips buat teman-teman kalau misalkan uangnya kurang teman-teman bisa klik bank teman-teman bisa minjem duit di sini nih melalui 400.100.000 waktunya klik aja buat menyetwit gitu ya kayak gini itu bisa nanti duitnya nambah ini kalau udah nih semoga dia disini akan berubah jadi bis kita akan coba test drive mungkin setelah video ini aku bakal kasih ini ya cara pasang motor truk kali ya jadi kita satu-satulah biar paham nanti mungkin kita akan coba digabungkan dengan mode piece gitu ya jadi gimana caranya nah oke guys kita udah ada nih eh udah ada udah bisa mainkan mode piece nya India interiornya tidak ada yang berubah ada sedikit praktis biur juga yang memang dulu juga gitu ya mod nya kita sudah bisa pakai mod nya walaupun kita masih pakai map ini kita nanti kita step by step kita ada mod mobil kemudian tuh ada mod traffic baru nanti di terakhir video kita akan coba pasang mod map kita coba sedikit terakhir dulu hai 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 suara saya bisa keselip sama suara truknya eh suara truk-suara bisnya kita kurangin truk engine-nya Hai biasa saya nggak sleep Hai kalau teman-teman nggak usah ngikutin ini ya mencelin suaranya Hai udah cukup kayaknya Hai cek-cek ya Hai suaranya bagus dan sudah ada makasih sudah bisa kmitrust unintentional gitu ya tiru-nya nanti aku MINI hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati